Kami juga Komando Resor Militer 181 PWT Kasuari Korem Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Pak Danren Itu ada lima perkara yang sangat terkait dengan rata-rata tanah adat di Papua itu tanah adat Jadi ada tanah negara yang memang negara sudah bebaskan tapi tanah adat adalah tanah adat yang murni Nah klaim saya ini ada lima klaim, nanti saya juga akan serahkan dokumen Lima klaim kami ini membeli tanah dari warga Osok, Osok, Lalin, Malatali Artinya sebutan mereka di belakang sana itu Jadi mereka beli sudah 20 tahun yang lalu ya Pak Ternyata Korem mengambil barang ini atau tanah ini tanpa pamri Artinya tidak membayarkan kirurgi sepeser Sehingga menjadikan kewajiban kami sebagai penasihat hukum atau pengacara Harus menggugat perkara ini ke pengadilan supaya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat di Papua Maupun Papua Barat Dengan semua prosedural, semua prosedural akan kami tembuk Apapun alasannya, sepanjang itu diatur oleh aturan Apakah ke Panglima, apakah ke Presidenan, ke Menterian, kami tetap menempuh prosedurannya Dan saya janji bahwa besok kami akan ketemu itu dan mungkin nanti bekas kami juga serahkan yang sisanya Sebab kami, apapun yang terjadi, ketika kami melangkah, berarti kami tidak kembali ke belakang Kami siap untuk melakukan segala hal, apapun yang terjadi Klaim-klaim ke pihak Korem bahwa itu miliknya Dengan alat bukti apa Korem tiap hari memiliki Jadi ketika kami komprimasi dengan mereka, mereka bilang itu tanah negara Tanah negara kalau di Papua tidak ada tanah negara Di sana semua tanah adat Kemudian kita kaitkan dengan Oksus 21 tahun 2001 Bahwa di Papua rata-rata tidak ada tanah negara, itu tanah adat Memang ada pembebasan, tapi ketika sidang saya menang dalam kepentingan perkara ini Marga Suhu, itu tanah negara sebelah kanan jalan kalau kita dari Sorong ke Klamono Sedangkan yang Korem ambil ini adalah tanah adat Milik Marga Osuk yang belum dibebaskan Kecuali Marga Klaibin Klagma Jadi ada batas antara Klaibin Klagma Sedeturnya kan Osuk dia tidak boleh masuk Tapi dia masuk di Marga Osuk punya Berarti ambil bapak dong punya yang sudah dijual Oleh Marga Osuk kepada klaim kami Seperti itu Pak Jadi tidak ada alasan hukum untuk mereka mengambil tanah Kami sebagai lawyer, sebagai pengacara Kami berharap bahwa orang Papua bisa tetap memiliki hak dan punya kesamaan yang berada di negara Republik Artinya sekalipun kami sadar bahwa pasal 33 ayat 3 bumi air kita yang alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara Tetapi yang bicara kulit tanah adalah tanah adat masyarakat orang Papua Jadi harapan ke depan bahwa orang Papua juga harus baik Harus mempunyai hak yang sama Jadi intinya mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan Sekarang kan kalau bicara hukum orang Papua tersisi Karena haknya diambil begitu saja Jadi harapannya harus sesuai Punya persamaan dalam hukum dan pemerintahan Selamat menikmati